Pada video pembelajaran ini, saya mengkosuskan kepada permasalahan ayamun dan teknis pelaksanaannya. Disusun oleh saya sendiri, Yanto Maulana Restu MPD, nomor registrasi 7420. Pada video pembelajaran ini, saya sajikan 7 poin utama. Yang pertama adalah definisi tayangun. Tayangun secara bahasa artinya menyengaja, sedangkan secara istilah tayangun adalah pengganti wudu atau mandi dengan mengusapkan debu atau tanah yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kedua adalah rukun tayangun. Rukun tayangun ini ada lima. Yang pertama memindahkan debu atau tanah. Yang kedua niat tayangun. Rapat niat tayangun yaitu Nawaitut tayangunah bisibahat sholati khabdulillahi ta'ala. Artinya, Sengaja aku bertayangun untuk melakukan sholat, Faddu' karna Allah ta'ala. Yang ketiga adalah mengusap muka dengan debu atau tanah. Bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Tata cara mengusapnya nanti kita jelaskan. Yang keempat yaitu mengusap kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Seperti gambar berikut ini. Dan yang terakhir adalah terkip atau berurutan. Yang ketiga adalah syarat payamun. Syarat payamun ada lima. Yang pertama, Berhalan menggunakan air Atau tidak menemukan air. Timbul dampak negatif pada diri Jika menggunakan air Atau ada air tapi sedikit Dan dibutuhkan oleh yang lebih mengerak. Yang kedua, Dikerjakan setelah masuk waktolat. Yang ketiga, Dikerjakan setelah mencari air Kecuali bagi yang bertayamun Karena sakit. Yang keempat, Menggunakan debu yang kering Dan mensucikan. Yang kelima, Menghilangkan najis terlebih dahulu Bila memungkinkan. Yang ketiga adalah kesunahan tayamun. Kesunahan tayamun ini ada enam. Yang pertama, Menghadap qiblat. Seperti gambar berikut ini, Menghadap ke qiblat. Yang kedua adalah bersiwak. Seperti gambar berikut ini, Bersiwak dengan kayu arok. Bersiwak dengan kayu arok. Yang ketiga adalah membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang keempat itu melepas cincin. Jika memakai cincin. Seperti tampak dalam gambar. Seperti ini. Yang kelima, Mendahulukan anggota yang kanan. Seperti ini. Tangan kanan terlebih dahulu. Dan yang keenam adalah berdoa setelah selesai. Simulasinya seperti ini. Yang kelima yaitu pembatalan tayamun. Pembatalan tayamun ini ada empat. Yang pertama yaitu semua hal-hal yang membatalkan gudu. Yang kedua, Melihat atau menduga adanya air. Bagi yang bertayamun karena tidak ada air. Ketiga, Keluar dari Islam atau murtad. Keempat, Sembuh dari penyakit sebelum melakukan sholat. Inilah pembatalan tayamun. Selanjutnya, Teknis Perlaksanaan Tayamun. Teknisnya, Yang pertama, Menghadap ke Qiblat. Seperti posisi dalam gambar ini. Yang kedua, Membaca Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang ketiga, Menepukan kedua telapak tangan pada debu. Diserti niarayamun yang terus berlangsung hingga mengusap sebagian wajah. Bisa dilihat dalam gambarnya seperti ini. Yang keempat, Menipiskan debu dengan cara ditiup atau menepukkan kedua ibu jari. Contoh disini menipiskannya yaitu dengan ditiup. Nomor keenam, Menepukan kedua telapak tangan pada debu kedua kalinya. Dan menipiskan. Mohon maaf. Yang kelima, Mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah. Langkah-langkahnya seperti ini. Mulai dari nomor satu, Nomor dua, Nomor tiga, Dan nomor empat. Yang kelima yaitu, Mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah. Bisa dilihat dalam gambarnya, Langkah yang pertama, Yang kedua, Yang ketiga, Yang keempat. Ini cara membasuh atau mengusapkan kedua tangan ke wajah. Terima kasih. yang kelima yaitu mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah tampak gambar seperti ini langkah yang pertama cara mengusapkannya langkah yang kedua yang ketiga dan yang keempat nomor 6 menepukan kedua telapak tangan pada debu kedua kalinya dan menipiskan untuk menepukan yang kedua kalinya seperti ini dan menipiskannya dengan cara ditiup seperti ini kemudian nomor 7 mengusapkan debu yang ada di telapak tangan kiri diusapkan ke tangan kanan langkah-langkah untuk mengusapkannya seperti ini mulai dari nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 dan nomor 5 kedelapan mengusapkan debu yang ada di telapak tangan kanan diusapkan ke tangan kiri ini sama yang seperti tadi cuman yang diusapkan adalah tangan kiri oleh tangan kanan selamat menikmati cara mengusapkannya sama dengan tadi yakni mengusap dengan tangan kanan kalau tadi mengusapnya tangan kanan dengan tangan kiri dan sekarang disini mengusap tangan kiri dengan tangan kanan yang kesembilan mengumpulkan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri dan dilanjutkan dengan menyelai-nyelai di antara jari-jari kedua tangan seperti ini langkah yang pertama yang kedua yang kedua dan yang keempat untuk langkah yang terakhir yakni yang kesepuluh adalah berdoa untuk berdoa sama seperti doa dalam berwudu ketika kita setelah selesai berwudu kan berdoa nah doanya sama seperti itu itulah teknis tayamum selanjutnya nomor 7 yang terakhir yaitu visualisasi tayamum sekolah dengan sesama jangan berkedip jangan bernafas selamat menyaksikan selamat menikmati